baik pada tutorial selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan redirect login page ke website tertentu jadi secara default ketika kita melakukan login user sama password nanti defaultnya tidak di redirect nah misalnya kita akan mere-direct ke website tertentu dari sini ada kurang lebih tujuh langkah yang telah saya coba mulai dari mengedit template hotspot kemudian kita copy ke PC nanti kita edit dialogin di sini apa yang diedit adalah kita cari konten dan lokasi mesin ahrep kita arahkan ke situs website yang akan di redirect kemudian setelah berhasil kemudian kita save file login ini kemudian kita edit nama foldernya yang tadinya hotspot menjadi hotspot Hai dua seperti itu kemudian upload kembali ke mikrotik kemudian rubah di html directory di server profil arahkan ke folder hotspot dua selanjutnya kita lihat hasilnya Oke kita langsung saja praktek bagaimana untuk merubah atau melakukan redirect login page ke website tertentu jadi kita masuk ke menu file di sini kemudian kita lihat folder hotspotnya kita copy nah disini kita copy ya oke kemudian kita edit di sini nah kemudian kita lakukan edit file login di sini login kita bisa gunakan notepad atau notepad plus plus nah kemudian kita cari tulisan konten nah disini ya Nah nah ini konten kita ganti disini menjadi ke website tertentu jadi contohnya misalnya saya ke website Hai eh eh kemudian 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 satu lagi kita cari lagi untuk location ahrep disini nah ini nah ini disini kan kita arahkan juga ke situsnya yang tadi yang disini nah ini kita copy aja kemudian 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 kita ganti disini location ahrepnya ke oke seperti ini ya Nah untuk tutorial ini sebenarnya saya udah tuliskan juga di blog saya ya jadi nanti bisa dilihat nah disini nah disini tadi kan langkah langkahnya kita mulai dari copy kemudian edit file login nah disini kita arahkan arahkan kontennya ya ke situs situsnya bebas itu sahaja kebetulan ini saya mengarahkan ke situs saya pada pokanit.com kemudian langsung yang satunya lagi kita ke sini ya eh location ahrep ini kita langsung arahkan ke arahkan ke situsnya oke kita kembali lagi ke mikrotik nah jadi tadi disini kalau sudah kita sep kemudian setelah itu kita coba di sini ganti foldernya jadi hotspot 2 gitu jadi biar ada dua template hotspot yang satu yang dipot yang satu yang sudah diedit selanjutnya kita copy folder hotspot ini ya yang telah diberi nama hotspot 2 dan kita pindahkan ke menu file nah disini kita pasti disini nah bisa kita udah ngeceknya udah masuk atau belum kita ketik disini aja hotspot 2 2 nah disini udah masuk ya hotspot 2 selanjutnya kita tinggal merubah ke IP hotspot kemudian kita pilih disini server profile kita ganti HTML directory ke hotspot 2 nah disini oke nah selanjutnya kita lakukan uji coba lagi dengan cara login lagi ke mikrotiknya saya coba saya coba ini di aktifkan konek coba konek lagi nanti seharusnya sudah redirect ya jadi nah disini kita login kembali ke anggap tamu masuk lagi tamu kemudian kita oke nah langsung otomatis akan nge-redirect ke situs disini pada pekanit.com nah jadi itu cara bagaimana kita melakukan teknik redirect website tertentu jadi bisa saja kan untuk promosi ketika kita implementasinya di hotel kita redirect ke website hotelnya seperti itu atau implementasi di rumah sakit kita redirect ke website rumah sakit seperti itu jadi kesimpulannya bagaimana cara redirect halaman website tadi ada beberapa langkah ya yang telah diperaikan oke demikian tutorial bagaimana redirect website ke website tertentu di mikrotik ya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati